Oke untuk rekan dimana saja anda berada kali ini saya akan mereview sebuah STB atau antena digital atau receiver digital yang sekarang untuk siaran TV harus menggunakan STB DN511 disini juga bisa kita gunakan untuk WP jadi kalau untuk WP kita harus menggunakan dongle lagi kita beli dongle nya alatnya sekitar 50ribuan jadi bisa kita nonton YouTube di TV kita jadi kali ini saya akan review gimana caranya untuk untuk mendapatkan mendapatkan siaran di TV caranya gimana namun sebelumnya kita buka dulu apa saja yang di satu paket di STB ini Oke disini ada remote ada remote guys dan juga ada kabel untuk kabel audionya juga ada kabel 3 video audio dan juga STB nya lumayan sangat keren tampilannya ini yang terbuat dari besi dan juga di sini ada buku panduan dan juga ada garansi juga guys di sini di sini ada garansi tinggal kita isi cantumkan nama tokoh dan tanggal pembelian Oke tanpa lama-lama gimana cara pemakaiannya Oke sekarang kita review di belakangnya Coba kita melihatkan di belakangnya di sini ada colokan untuk RFID yaitu untuk kabel dari antena dan juga di sini ada line USB untuk kalau kita mempergunakan OEP dan juga di sini juga udah HD guys di sini udah juga HD ada line HD out jadi untuk kualitas video sangat bagus sekali dan juga untuk di sini ada juga bisa untuk videonya kita menggunakan pakai api pakai link api juga bisa Oke sekarang kita review untuk pemasangannya eh di sini ini untuk jangan salah di sini ada kabel tiga atau kabel RCA nya jadi untuk warna kuning kita masukkan di bagian videonya ini untuk merah di bagian audio oke di sini sudah terpasang dan untuk antena untuk antena kita ambil dari antena guys jadi untuk kabel antena ini untuk kabel antena yang di atas langsung kita colokin di sini di pinggir sini oke karena di sini saya mempergunakan kabel ini guys jadi saya sarankan untuk menggunakan kabel HDMI jika TV nya sudah support HDMI lebih baik kita menggunakan kabel HDMI agar kualitas videonya lebih jernih dan lebih jeren oke oke kita masukkan di sini kita masukkan di sini oke oke untuk kabel kabelnya sudah saya colokkan semua sekarang kita review gimana cara untuk mencari siaran agar mendapat siaran agar mendapat siaran untuk channel channel TV di sini ini oke kita langsung guys oke langsung kita nyalakan oke sekarang kita proses on gun kita colokkan di listriknya guys oke proses oke proses oke tampilannya seperti ini gimana cara settingnya oke untuk cara untuk scan siarannya langsung saja kita klik klik di sini di sini ada tulisan atau ada tombol menu guys kita langsung saja klik tombol menu yang ini oke tampilannya seperti ini jika tampilannya seperti ini kita langsung langsung geser guys kita langsung geser ke sebelah kanan oke sekarang tampil seperti ini kita langsung saja untuk remote ini di ke panah bawah guys panah bawah kita kita scan otomatis saja setelah cari otomatis langsung kita tombol klik ok tombol ok yang di remote ok ok setelah ini langsung kita tekan ok saja ok sekarang proses proses tinggal tunggu proses proses sampai 100% guys sekarang proses nyeken cari siaran ok butuh waktu sekitar 10 menit atau 15 menit jadi harap bersabar terse se